Mendatangi tempat-tempat baru, apakah itu sendirian atau dalam rombongan, memberikan pengalaman yang mendalam dan membuka cakrawala baru terhadap budaya serta sudut pandang yang berbeda. Namun, di tengah euforia tersebut, kita tidak boleh mengabaikan potensi risiko keamanan, terutama bagi perempuan wisatawan. Sayangnya, kenyataannya adalah beberapa negara memiliki tingkat risiko yang signifikan terhadap keselamatan perempuan. Berikut destinasi yang paling berbahaya bagi perempuan wisatawan yang bepergian sendirian, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti keselamatan jalanan, kekerasan terhadap perempuan, diskriminasi hukum, dan ketidaksetaraan gender. Ada banyak negara yang bisa menjadi potensi bahaya bagi para pelancong, dan alasannya beragam. Sebagian negara dianggap berbahaya karena tingkat kejahatan yang tinggi, sementara yang lain dikaitkan dengan konflik politik atau sosial. Beberapa negara juga memiliki risiko tinggi terkait dengan bencana alam atau kondisi lingkungan yang tidak aman. Mari kita telah secara lebih rinci 10 negara yang dianggap paling berbahaya bagi perempuan pelancong pada tahun 2024, berdasarkan berbagai sumber. 1. Afrika Selatan Afrika Selatan menempati posisi teratas dalam daftar negara yang paling berbahaya bagi perempuan wisatawan Solo. Hanya sekitar 25 persen perempuan yang merasa aman berjalan sendirian di malam hari di negara ini. Dengan tingkat kekerasan seksual yang tinggi, diperkirakan lebih dari 40 persen perempuan di Afrika Selatan telah menjadi korban pemerkosaan sepanjang hidup mereka. Tidak heran jika negara ini mendapatkan peringkat terendah dalam indeks tersebut, dengan penilaian, F, yang menandakan statistik yang mengkhawatirkan. 2. Brasil Brasil menempati posisi kedua sebagai negara paling berbahaya bagi perempuan wisatawan. Hanya sekitar 28 persen perempuan yang merasa aman berjalan sendirian di malam hari, ditambah lagi dengan tingkat pembunuhan berencana terhadap perempuan yang merupakan yang tertinggi ketiga di dunia. Selain itu, sekitar 36,9 persen perempuan di Brasil telah mengalami kekerasan fisik atau seksual dari pasangan intim mereka, yang semakin memperparah masalah keamanan. 3. Rusia Rusia menduduki peringkat ketiga karena tingginya tingkat pembunuhan berencana terhadap perempuan, yang menempatkannya di peringkat kedua secara global. Selain itu, negara ini termasuk dalam 10 besar negara dengan hambatan hukum yang menghalangi partisipasi penuh perempuan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. 4. Meksiko Meksiko menempati peringkat keempat dalam hal tingkat kekerasan terhadap perempuan yang mengkhawatirkan, dengan hanya sekitar 33 persen yang merasa aman berjalan sendirian di malam hari. Kekerasan seksual di luar hubungan pasangan adalah hal yang umum, menimpa sekitar 16 persen perempuan, sehingga turut menyumbang reputasi Meksiko sebagai destinasi berbahaya bagi perempuan wisatawan. 5. Iran Iran masuk dalam daftar ini terutama karena kesenjangan gender yang signifikan, di mana ketidaksetaraan antara gender masih terjadi dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan politik. Diskriminasi hukum terhadap perempuan serta tingginya indeks kesenjangan gender global semakin menyoroti tantangan yang dihadapi wisatawan perempuan di Iran. 6. Republik Dominika Dengan hanya sekitar 33 persen perempuan yang merasa aman berjalan sendirian di malam hari, Republik Dominika menempati posisi terendah kelima dalam kategori ini. Negara ini juga berjuang melawan tingginya angka pembunuhan berencana terhadap perempuan dan ketidaksetaraan gender yang signifikan, khususnya dalam sektor kesehatan, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. 7. Mesir Mesir menempati posisi ketujuh dengan peringkat kesenjangan gender dan ketidaksetaraan gender global yang mencolok. Kurang dari separuh perempuan merasa aman berjalan sendirian di malam hari, sementara pembatasan hukum menghambat partisipasi penuh perempuan dalam masyarakat dan ekonomi. 8. Maroko Prevalensi tinggi kekerasan dalam hubungan intim di Maroko, di mana sekitar 45 persen perempuan mengalami kekerasan fisik atau seksual, menempatkan negara ini sebagai negara kedelapan paling berbahaya bagi perempuan wisatawan. Selain itu, mayoritas perempuan di Maroko membenarkan kekerasan terhadap perempuan dalam situasi tertentu, mencerminkan sikap yang tertanam dalam masyarakat. 9. India India menduduki peringkat kelima dalam hal kekerasan yang dilakukan oleh pasangan intim, yang mempengaruhi lebih dari 37 persen perempuan, dan menduduki peringkat teratas dalam indeks ketidaksetaraan gender. Hampir separuh perempuan di India percaya bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami atau pasangan dapat dibenarkan, yang menyeroti norma budaya yang berbahaya bagi keselamatan perempuan. 10. Thailand Thailand masuk dalam 10 besar karena terkenal dengan industri pariwisatanya yang dinamis. Namun, negara ini juga menghadapi tingginya angka kekerasan dalam hubungan intim dan sikap masyarakat yang mengkhawatirkan terhadap kekerasan terhadap perempuan, dengan lebih dari 60 persen perempuan setuju bahwa kekerasan tersebut dapat dibenarkan dalam situasi tertentu. Meskipun negara-negara ini menantang bagi wisatawan perempuan, penting untuk diingat bahwa langkah. Terima kasih telah menonton!